Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adik Kusma Yang berjudul Pendekar Elang Putih, episode yang ke-103 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Saya akan bicara setelah kau jelaskan semuanya Meskipun celaka Aku tidak mengatakannya Kita bisa bertarung lagi Kau benar Sebelum fajar kau pasti berhasil menang Tapi sayangnya Pendekar bayangan naga yang juga mengetahui banyak Dia tidak mungkin bisa membantumu Hahaha Ayo Kejar aku Kita bertarung di udara Selesai berucap Pria bercadar melompat ke angkasa Dia terus melesat hingga akhirnya sadar Jika Mahesa tidak mengejar Dia mendarat di sebuah batu besar Ah hampir saja Pria bercadar mengurut dadanya yang terasa sangat sakit Napasnya begitu sesak dengan setetes darah menghiasi sudut bibimnya Diakuinya Kemampuan yang Mahesa berada di atasnya Kedepannya Dia harus bisa menghindari bentrok dengan Mahesa Sementara itu Mahesa telah kembali ke tempat kakek Bayana Sudah beberapa jam dia tinggalkan Kondisi kakek Bayana sudah sangat buruk Napasnya hanya tersisa ditenggorokan Anak muda, si siapa namamu? Tanya kakek Bayana dengan lirih Kakek nama saya Elang Putih Kakek bertahanlah Saya akan coba untuk mengobati kakek Kakek Bayana menggeleng lemah Dia melirik ke arah pedang pusaka miliknya Kemudian mengeluarkan satu mustika dari dalam saku celananya Mahesa mengerutkan dahi Inikah yang orang sebut dengan mustika merah delima? Kakek Bayana menyimpan benda yang diperebutkan ini Tolong bantu kakek untuk menyimpan benda-benda pusaka ini Ingat, jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang jahat Kakek Bayana memaksakan untuk Mahesa menerima mustika dan pedang pusaka miliknya Kakek, saya berjanji akan menjaganya dengan baik Kakek berangkatlah dengan tenang Mahesa tersenyum meyakinkan Perlahan, kakek Bayana menutup kedua matanya Napasnya berangsur menghilang Kakek Bayana meninggal Lama Mahesa memandangi wajah kakek Bayana Memandangnya Mahesa seperti melihat bayangan orang tuanya Usia kakek Bayana lebih tua beberapa tahun saja dari Raditya Tidak terbayangkan jika suatu hari nanti Mahesa akan menemui ayahnya yang berada di posisi kakek Bayana Jangan sampai, kakek, istirahatlah dengan tenang Kau jangan khawatir Semua akan baik-baik saja Mahesa membelai wajah kakek Bayana Seorang pendekar yang pernah meniti puncak kejayaan dan bek itu disegani Sekarang tubuh tuanya terbaring lemah Tidak bernyawa Begitulah suratan takdir yang telah digoreskan Mahesa belum beranjak Dia masih memperhatikan bilah pedang pusaka milik kakek Bayana Mustika Merah Delima pun masih digenggaman Mustika Merah Delima Di sana, terdengar teriakan kencang Mahesa bangkit Dia mendapati puluhan pendekar telah mengepungnya Tidak disangka Tua renta ini yang menyimpan Mustika Merah Delima Hahaha, terima kasih anak muda Kau telah menunjukkan benda pusaka itu pada kami Ayo, kemerikan Ucap seorang pendekar senior seraya tangannya melambai meminta Hei, bandot jelek Kau pikir, kau saja yang menginginkannya Kami juga sama Sahut seorang pendekar wanita dari arah lain Maaf, apa benda ini yang kalian maksudkan? Tanya Mahesa mengangkat Mustika dalam denggamannya Hehehe Jangan bersandiwara Kau sendiri merebutnya Hingga tua bangka itu kehilangan nyawa Masih juga berpura-pura Dengar, kematian kakek tidak ada kaitannya dengan saya Justru kakek menitipkan benda ini pada saya Meminta saya untuk menjaganya Karena saya telah berjanji Maka saya akan menepatinya Meskipun kalian memaksa Saya akan pertahankan Mahesa memutarkan pergelangan tangannya Seketika pedang pusaka dan juga Mustika Merah Delima Menghilang dari genggaman tangannya Dan berpindah ke dalam ruang penyimpanan tenaga dalamnya Dimana tidak ada seorang pun yang bisa menjangkau tempat tersebut Keparat, kau coba permainkan kami Kucin jangkau Seorang pendekar berbadan jangkung menghunus pedang panjangnya Secepat mungkin dia bergerak ke arah Mahesa Mahesa tidak ingin bertarung di dekat jasad kakek Bayana Dia juga bergerak menyambut serangan pendekar jangkung Dengan tangan kosong dalam balutan energi tapak naga api Daarer, dalam satu serangan Mahesa berhasil menghantam jatuh lawannya Pendekar itu berlari tunggang langgang menuju sungai Guna memadamkan api yang membakar pakaiannya Hem ternyata kau lumayan juga Mari kita bermain Para pendekar lainnya Secara bergantian menyerang Mahesa Tidak terlihat raut ketakutan di wajah mereka Meskipun Mahesa mengerahkan tenaga dalam tapak naga yang begitu mematikan Yang mengisi pemikiran para pendekar hanyalah mustika merah delima Mereka harus bisa mengalahkan Mahesa untuk merebut mustika tersebut Bahkan seekor buaya akan menghentikan perburuan Kala melihat kudanil yang berenang Ada apa dengan isi kepala para pendekar ini? Mahesa menggeleng tidak percaya Para pendekar yang berpengaruh dan disegani di padepokan masing-masing Mengapa tidak berusaha untuk berpikir jernih? Merupakan celah yang sangat besar Hingga kelompok aliran sesat begitu mudah untuk mengadu domba Jika harus menghadapi mereka satu persatu Akan menyita waktu yang sangat lama Tidak ada pilihan lain Mahesa harus mengakhiri kegigihan para pendekar itu dengan tenaga dalam sepuluh tapak penakluk naga Bagi mereka yang masih menyayangi nyawa Pasti akan memilih untuk pergi Da'ar, da'ar, dar, ledakan dahsyat terjadi berulang kali Memporak-porandakan lahan persawahan Bayangan naga berwarna putih menghantam tanpa banyak berpikir Siapa yang tetap nekat untuk bertahan Maka tidak mungkin bisa selamat Jurus tapak naga yang sangat luar biasa Mengingatkan aku pada peperangan di lembah perangkap kelinci Kita tidak mungkin bisa bertahan Ayo, tinggalkan tempat ini Setelah para pendekar pergi Tinggal Mahesa seorang diri Dia mengedarkan pandangannya ke segala arah Mendapati kerusakan besar yang baru saja dia ciptakan Yang terpenting mengurus pemakaman yang layak untuknya Sekarang, bagaimana tuan muda Kita pulang Tidak ada gunanya tetap berjalan Malah membuat semakin banyak korban yang berjatuhan Anjani mengangguk Meski dengan pertanyaan yang bertumpuk di benaknya Tapi kanda Bagaimana jika situasi padepokan Raja Wali lebih buruk dari yang dikira Keadaan kita sekarang tidak jauh lebih baik Lagipula, bagaimana saya bisa tahu kalau belum menjalaninya Saya pinta, kalian jangan bertindak bodoh Bertindaklah sesuai keadaan Mahesa tersenyum meyakinkan Puspita balas tersenyum Meskipun penuh ibah Dia kemudian membenamkan wajahnya pada dada bidang Mahesa yang memeluknya dengan erat Anjani ikut tersenyum melihatnya Dia ikut senang melihat adiknya bahagia Tuan muda, maaf Ada sepucuk surat untuk Anda Seorang pelayan penginapan memberikan bumbung bambu kecil berwarna kemasan yang berisi surat Mahesa menerima surat tersebut Dia nampak sedikit terkejut Mahesa mengenali bumbung bambu berwama kemasan seperti itu hanya digunakan sebagai pengenal dalam pengiriman surat rahasia di kerajaan selatan Surat dari siapa? Kanda? Tanya Puspita penasaran Mahesa tidak langsung membuka surat tersebut Melainkan menyimpannya ke dalam jubah Tindakan dan ekspresi wajahnya sangat tidak biasa M. Surat Rahasia Saya tidak bisa membukanya sekarang Lagi pula, ini tidak terlalu penting Mahesa merahasiakannya Puspita tidak mendesak Gadis cantik itu memaklumi Hal pribadi Mahesa dia tidak punya hak untuk mencampuri Apalagi itu adalah rahasia Mungkin, surat dari orang tuanya atau orang penting lainnya Puspita belum pernah menginjakan kaki di istana kerajaan selatan Sehingga dia tidak mengenali jika bumbung bambu berwarna kemasan yang memiliki bentuk dan panjang Demikian merupakan tanda pengenal rahasia yang digunakan keluarga kerajaan berkirim pesan rahasia Yah, seorang keluarga kerajaan selatan mengirimi Mahesa sepucuk surat Meskipun Mahesa sendiri masih bingung Bagaimana bisa ada anggota kerajaan selatan yang mengetahui keberadaannya saat ini Saya akan kembali ke kamar Bisa pastikan jika tidak akan ada orang yang datang? Baik, Tuan Muda Jangan khawatir Saya akan pertaruhkan nyawa saya untuk itu Anjani segera membungkuk hormat Demikian pula dengan Puspita Puspita bisa memilah dan memilih antara kewajiban dan juga posisinya sebagai kekasih Puspita ingat semua itu Terima kasih, Mahesa tersenyum Sebelum melangkah ke kamar, dia mengelus kepala Puspita Hei, bisa tidak jangan terlalu menggoda Tuan Muda Kau sangat keterlaluan, ucap Anjani ketika Mahesa telah pergi Ih, kakak, kau kenapa? Makanya, cari pacar Supaya ada yang menghangatkan kala kau kedinginan Goda Puspita Beraninya kau menggodaku Jangan karena kau berhasil memperdaya Tuan Muda Kau juga merasa bisa memperdayaiku Jangan sampai kebiasaan burukmu ini menimbulkan aib bagi Tuan Muda Karena kakak tidak akan bertoleransi padamu Awas saja Iya, kakak yang cerewet Saya mengerti Jawab Puspita dengan ekspresi yang dibuat-buat Ya sudah, ayo Kemana, tentu saja mengawasi penginapan ini Tuan Muda perlu konsentrasi Anjani menarik lengan Puspita Keduanya berjalan ke beranda penginapan Jangan-jangan wanita itu yang mengirimi Tuan Muda surat Genit sekali dia Anjani menatap ke arah yang Puspita maksud Dan memang benar ada seorang gadis berparas cantik di sana Akan tetapi Gadis itu nampak tidak peduli pada keberadaan Puspita dan Anjani Jika dia benar kekasih Tuan Muda Memangnya apa yang kau lakukan? Tanya Anjani tiba-tiba Kakak, kau masih tidak percaya Kalau adikmu ini merupakan satu-satunya kekasih Tuan Muda Elang Itu kan kau yang bilang Mana tahu hati seseorang Lagi pula Nona itu jauh lebih sempurna darimu Oh jadi kakak berkata Jika Tuan Muda Elang berkata dusta Tunggu saja Saya pasti akan laporkan hal ini Ancam Puspita Kau, Anjani melotot seraya menunjuk ke arah Puspita Puspita tidak peduli Dia bergegas melangkah meninggalkan Anjani Di dalam kamar Mahesa membuka surat yang dia terima Benar, itu adalah surat keluarga kerajaan Tapi tidak dituliskan siapa pengirimnya Entah itu hanya pesuruh, dayang, atau bahkan memang keturunan kerajaan Pangeran Selatan, apa kabar? Saya mendengar apa yang sedang kau hadapi Semoga kau bisa tabah Maaf, saya tidak bisa berbuat banyak Justru saya merepotkan dirimu Saya ingin meminta bantuanmu Jika kau tidak keberatan Saya menantikan kedatangan Pangeran Selatan di Telaga Baru Terima kasih Mahesa kembali menggulung dan memasukkan surat tersebut ke dalam bumbung bambu Dari tulisannya saja Bisa dipastikan itu merupakan asli tulisan tangan dari kerajaan selatan Tidak dijelaskan kapan saya harus datang atau secepatnya Mahesa mengelus dagu Rasa penasaran mendorong Mahesa untuk segera bergerak Terlebih dahulu dia menemui Puspita dan Anjani Mahesa meminta keduanya untuk menunggu Sementara Mahesa menemui seseorang Danau Baru merupakan satu danau yang terkenal dengan keindahannya Sehingga hampir setiap hari ada saja orang yang berkunjung Mahesa akan menemui seseorang yang tidak dia ketahui siapa Di tengah banyaknya orang yang datang Dia harus memikirkan caranya Mahesa masih tidak percaya atas apa yang dia lihat Akan tetapi dia sadar jika semua nyata, asli, bukan ilusi atau tipuan belaka Pangeran Selatan, maaf, tidak seharusnya saya membuatmu menunggu Mengapa kau bisa ada di sini? Saya lihat, kemampuanmu meningkat sangat pesat Silahkan duduk, oh ya, jangan sebut Pangeran Selatan lagi Putri Senja yang terhormat, lembayung Senja tersenyum manis Dia kemudian duduk berhadapan dengan Mahesa Saya lihat, kau membawa dua orang pelayan Kau juga memperlakukan salah satunya dengan istimewa Saya sangat terkesan Kau adalah seorang putri Meskipun ibumu hanya seorang selir Tapi kau merupakan satu-satunya saudara wanita putri Tirta Maya Mengapa kau meninggalkan istana? Putri Senja tertawa kecil Kau masih mengingat dengan jelas saudari saya yang montok itu Apa kau juga merindukannya? Jangan bertele-tele dalam surat kau tulis minta bantuan Katakan saja, apa maumu? Tanya Mahesa Lembayung Senja seperti masih merahasiakan sesuatu Dia tidak pernah mau menjawab dengan terus terang Saat Mahesa bertanya, putri Senja malah bicara lainnya Pangeran Selatan, eh maaf siapa saya harus memanggilmu? Pendekar Elangkah? Harusnya, saya memanggilmu kakak Celoteh Putri Senja dengan senyum Sikapnya tidak berubah Seperti saat Mahesa berada di selatan Baiklah, Pendekar Elang Saya ingin kau membantu untuk menemukan ayah kandung saya Apa? Kau tidak sedang mabuk, kan? Mahesa terbelalak mendengar perkataan Nyeleneh Putri Senja Putri Serja menggelengkan kepalanya Pendekar Elang, saya tidak main-main Oh ya, terima kasih atas pil dewa musim semi yang kau berikan Berkat itu, saya sekarang menjadi lebih kuat Saya telah mencapai tahap sempurna dari ilmu beladiri yang saya pelajari Jika tanpa kebaikan hatimu, mana bisa saya berkelana secepat ini? Selamat, saya turut bersenang hati Untuk kali ini Saya percaya ucapanmu Putri Senja mengerutkan dahi Maksudmu mau tidak percaya? Atau jangan-jangan kau sedang beralasan untuk tidak menolong? Ayo, ikut saya Mahesa menarik lengan Putri Senja Mengajaknya ke tempat yang lebih sepi Pembicaraan mereka tidak main-main Memangnya kita mau kemana? Lepaskan Tangan saya sakit Putri Senja berontak Kau tahu seekor harimau yang hanya mengandalkan belang tanpa punya kuku dan taring hanya akan jadi tontonan orang yang berlibur Apa karena aku hanya anak seorang selir yang bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya? Makanya kau bersikap kasar Putri Senja berbalik badan Membelakangi Mahesa Awalnya saya berpikir kau sedikit berbeda Apa Istana Selatan mendidik putri-putrinya menjadi pribadi yang manja sekaligus menyebalkan? Asal kau tahu Kau tidak lebih baik dari adikmu Pendekar Elang Pokoknya aku tidak mau tahu Kau harus menolongku Bantu aku cari dan temukan ayahku Ya, ya Putri Senja memasang wajah yang manis dengan harapan mencairkan hati Mahesa Kau putri Raja Selatan Cari ayahmu kemana Atau mungkin kau sudah gila Karena memaksakan untuk belajar tenaga dalam Mahesa menempelkan telapak tangannya di atas kening putri Senja Tapi gadis itu nampak baik-baik saja Pendekar Elang Aku akan ceritakan padamu Tapi ku berjanji dulu Kau harus mau menolongku Jika saya menolak Aku akan berteriak sekuat yang aku bisa Menyebarkan berita Jika kau adalah pangeran selatan Maka para pendekar utara Pasti akan mencincang tubuhmu Ancam putri Senja Benarkah? Lalu bagaimana dengan nasibmu? Kau tahu belakangan banyak masalah yang datang Bukankah saya masih baik-baik saja? Pendekar Elang Aku bersungguh-sungguh Aku mohon putri Senja menjatuhkan lututnya Akan tetapi Mahesa segera menangkap bahu putri Senja Dan membuatnya kembali berdiri Baiklah Saya janji akan menolongmu Semampu yang saya bisa Asal kau tidak berbohong dan ikuti perkataan saya Terpaksa Mahesa berkata begitu Benarkah? Ah Terima kasih Pangeran Selatan Putri Senja menghambur menubruk Mahesa Sampai membuat Mahesa risih Karena ada beberapa pasang mata yang memandang ke arah mereka Sekarang Ceritakan Apa yang sebenarnya terjadi Bagaimana bisa Yang mulia Raja Selatan bukanlah ayahmu Mahesa membawa putri Lembayung Senja ke tempat yang sunyi Di mana tidak ada orang di sana Percakapan mereka Tidak akan didengar siapapun Terlebih Mahesa telah memagari wilayah di sekitar mereka dengan tenaga dalam Siapa yang berniat menembus Maka harus menghancurkan pagar gaib tersebut Itu sama saja menghadapi Mahesa Pil Dewa Musim Semi memiliki kemampuan yang setara dengan pil di dunia dewa Untuk mendapatkannya membutuhkan waktu 100 tahun sekali untuk beberapa butir saja Mahesa berhasil mendapatkan pil Dewa Musim Semi dengan jumlah yang terbatas Setelah memberikan sebagai hadiah pada putri Lembayung Senja Pil Dewa Musim Semi yang tersisa telah diminumkan pada Puspita Kaladia hampir dicelakai oleh dua siluman rubah Sekarang Mahesa tidak lagi memiliki pil Dewa tersebut Namun Mahesa bisa tersenyum lega mendapati putri Senja membangun kemampuan tenaga dalamnya hingga tahap sempurna Karena Mahesa tahu ketika pertama mereka berjumpa di dalam tubuh putri Senja terdapat sumber tenaga dalam yang terhalang dinding pembatas Itu sebabnya putri Senja tidak bisa menggunakan kemampuan tenaga dalam yang sebenarnya telah ada sejak lahir Tapi apa yang putri Senja bicarakan mengenai ayah kandungnya itu benar Jika ucapanmu didengar oleh orang lain dan dilaporkan pada Yang Mulia Raja Apa kau bisa bayangkan bagaimana perasaan beliau? Pendekar Elang, kau tidak tahu bagaimana rasanya berada di posisiku Sekarang aku menyadari mengapa Yang Mulia Raja dan Permaisuri tidak melihatku layaknya putri mereka Karena aku bukan berasal dari kerajaan selatan Ayahku seorang pendekar pengembara Pendekar Elang, aku, Higgs, Higgs, putri Senja terseduh Air mata mengalir deras dari kedua pipinya Terlihat jelas kesedihan mendalam pada putri Senja Menandakan dia tidak sedang bercanda Apa yang dia ucapkan, benar adanya Selir kenanga telah mengandung ketika dipersunting oleh Yang Mulia Raja Selatan Siapa yang berkata begitu, kau jangan mudah percaya pada ucapan orang Karena tidak semua orang sebaik yang terlihat Bisa jadi, ada maksud tertentu yang kita tidak mampu untuk menjangkaunya Putri Senja menatap Mahesa, ibundaku Beliau yang mengatakan jika sebenarnya ketika ibunda menikah dengan Yang Mulia Raja Selatan Beliau telah mengandung Dan bayi di dalam kandungan itu adalah aku Sementara, ayahku merupakan seorang pendekar yang tidak bertanggung jawab Buktinya dia lari dan menghilang Pendekar Elang, aku harap kau bersedia membantu untuk menemukan ayahku Dia berhutang sangat banyak dan keparat itu harus menebus semuanya Ah, maaf, sudahlah, hentikan tangisanmu Kau seorang putri, mana boleh terlihat lemah Tunjukkan jika kau mampu tegar meski tanpa seorang ayah kandung Mahesa menghapus air mata di pipi putri Senja Pendekar Elang, terima kasih Aku tahu, kau adalah seorang yang baik hati Meskipun aku dan Tuan Putri bukan saudara Tapi aku sangat senang jika kau bersedia membalas cintanya Menjadi saudara tiriku Mahesa sampai tersedak ludah Uhuh, uhuh, apa maksudnya? Kau jangan bicara sembarangan Putri Tirta Maya adalah sahabat saya Mana boleh saling mencinta Karena perasaan tersebut pada akhirnya hanya menghasilkan kebencian Dengan sekuat tenaga Putri Senja menghentikan aliran air matanya Dia tersenyum mendengar jawaban Mahesa Putri Senja menatap Mahesa dengan dalam, sedalam-dalamnya Mencoba menyelami dasar lubuk hati pemuda tersebut Apa selir kenanga mengatakan siapa nama ayah kandungmu? Tanya Mahesa kemudian Ibunda bercerita Kenanga Wajahnya indah tidak ubah namanya Bunga yang begitu menggetarkan hati setiap mata yang memandang Di tepi sungai, di dahan kayu besar Kenanga duduk menunggu kedatangan seseorang Di tempat itu, biasanya kenanga menemui pujaan hatinya yang bernama Bagus Pradita Tempat di mana mereka awal bertemu Mengungkapkan rasa cinta hingga melakukan hubungan terlarang Mereka mencelakai diri sendiri dengan berhubungan layaknya suami istri Hingga berbuah dan menjadi gumpalan hidup di dalam rahim kenanga Hari itu, kenanga menunggu Bagus untuk menceritakan jika dia sedang mengandung Dada kenanga semakin riuh berdebar karena orang yang dia tunggu tidak juga tiba Apakah Bagus Pradita mengingkari janji Tiba-tiba tidak enak menghampiri kenanga Tanpa terasa, matanya mulai berkaca-kaca Kakang, kau di mana? Mengapa belum datang juga? Kau harus datang Kau harus tahu Sudah dua bulan saya tidak datang Bulan, anak di dalam rahim ini Anakmu Kakang Kenanga menyusut bulir air mata di pipinya Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh